Aliran Sungai Batanghari Aliran Sungai Batanghari Namun saat ini Aliran Sungai Batanghari Tidak lagi seindah yang dulu Airnya yang geruh Berwarna kecoklatan Membuat populasi ikan Menjadi menurun Seperti yang Diceritakan oleh Saudara Didi ini Dulu ketika ia memancing Dengan mudah ia mendapatkan ikan Bahkan bisa berenang Di Aliran Sungai Batanghari ini Bersama ikan yang ia lihat ketika berenang Kini Jangankan di saat berenang di sungai Kita pancing pun Belum tentu dapat seharian Ini disebabkan Karena Aliran Sungai yang sudah Kotor dan tercemar Berasal dari hulunya Banyak faktor membuat Aliran Sungai ini kotor Salah satunya Aktivitas penambangan emas Ilegal yang dituturkan oleh Saudara Didi ini Menjadi penyebab Berkurangnya populasi ikan di sungai Batanghari Berikut Kita lihat cuplikan cerita Dari saudara Didi Seorang pemancing ikan Asal Sidiun Di sini biasanya ikan apa yang ada? Kalau kami panggilnya ikan lokek Itu ukuran berapa aja biasanya? Berapa itu? Terakhir yang paling berat Sebeluh gila ada pernah disini Dulu pernah airnya jadi gak ada yang udah lihat? Ya kalau air kecil disini sih Cuma ada dua kan Dalam setahun Dalam setahun Seperti apa kondisi sungai Waktu udah kecil cerita dulu Alami ya Ikannya gimana ada? Berenang katanya Masih bisa melihat ikan Berenang sama ikan itu udah biasa dulu ya Udah gak ada lagi ya Nah ini airnya sampai terlihat agak coklat ini Sejak tahun berapa dah? Atau berapa tahun terakhir kira-kira? Kalau air kelihatan coklat kayak gini Semenjak tahun 2000 Tahun 2000an lah ya? Ya mbak 2000an Di atas tahun 2000 ya? Apa dah kira-kira penyebab sehingga berwarna coklat ini? Tambang liar sih Tambang di hulu dah ya? Tambang di sungai Berpengaruh gak terhadap habitat ikan yang ada di sini? Berkurang gak? Berkurang sih Berkurang sekali ya? Kalau dulu ikan apa aja ada yang ada? Kalau di sini banyak Kayak bawang, patin Itu banyak Lampam, ikan putih yang berjumpa Soma Kalau sekarang sudah gak ada Gak ada lagi Ada ada tapi gak Selain yang dulu Udah sedikit sekali dah ya? Udah sedikit Apa dah harap? Mungkin terhadap sungai gimana dah? Kalau udah pengennya seperti apa sungai ini? Kalau Kembali alami semuanya dulu lah Kalau kita mau makan nikah ya Kalau kita mau nanggap Kalau tadi kan Dari jam berapa mancing sampai jam berapa Belum itu juga ada hasil dah ya? Kalau dulu selalu ada dah? Selalu ada Itu merata di sepanjang aliran sungai Batanga di sini dah? Merata ya Merata ya Gak ada pilih ke bawah daerah Daerah sini, daerah sini gak ada Kalau dulu merata Ada ikan gak semua Tapi kalau sekarang sudah Sudah sulit dah ya? Sudah sulit lah Berarti yang nanggap ikan memang betul-betul hobi sekarang dah ya? Iya Kalau sekarang kan kebanyakan orang juga Pake cara haram juga Ngatap ikan Pake sentrum Oh sentrum ada juga ada? Ada Banyak juga Itu mengurangi ya Itu Yang mengurangi lah Jadi setelahnya pilih ikan itu Mati Ke bawah mati Kalau Bukan jarang orang yang pake sentrum kan Kalau ini udah banyak Dulu dengan pancing dan jala aja dah ya? Pancing dan jala sungguhan juga Di jaring Di jaring aja dah ya? Jadi yang ikan kecil Masih bisa selamat ya dah ya? Jadi yang tertangkap ke ikan besar aja ya? Yang besar aja Yang bisa diurusi sama ikan sehari-hari Itu bisa bertangkap Yang anak-anak itu Yang besar lagi Biasa udah memancing Kalau sekarang sampai jam berapa? Jam 2 malam Jam 2 malam dah ya? Jam 2 malam Tapi pernah gak dapat juga dah? Pernah dapat juga Enggak Kadang-kadang juga Kadang dapat Jadi pelepas hobi sekarang dah ya? Iya Kalau berapa untuk dapat ikan gak bisa ada ya? Kalau berharap sih berharap Tapi kan Mastikan juga bisa Gak bisa ya? Tapi kalau suasana dulu bisa ada ya? Bisa Asal mau ke sungai? Asal mau ke sungai Dapat ikan Dapat ikan Kabupaten Darmasraya memiliki sungai yang jernih Seperti masa-masa lalu Yang pernah dirasakan oleh masyarakat Darmasraya yang memancing ikan di aliran Batanghari ini Berapa buah ada pancang di tebar? Dua Dua Ada gak dapat di antara dua itu? Tidak Kosong Kosong hari ini ya? Dari jam berapa ada? Dari jam 7 Dari jam 7 ya? Semoga saja ikan kembali ramai Seperti suasana Batanghari zaman dulunya yang jernih dan bersih Dari jam 7 ya? Dari jam 7 ya? Dari jam 7 ya? Dari jam 7 ya? Dari jam 8 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 ya? Terima kasih.